Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Teman-teman, di sini adalah ruang keluarganya. Bisa juga dipergunakan untuk kita menerima tamu. Ini konsepnya open space, teman-teman. Jadi juga bergabung dengan ruang makan di sini. Ruang makannya bisa ditempatkan satu meja dengan empat kursi. Dan juga di sebelah kiri saya ini ada satu kitchen set. Dapur kering. Bisa ditempatkan kompor dengan dua tungku. Ada satu sink. Cooker hood dan juga kabinet atas dan kabinet bawah. Di sebelah kirinya masih bisa ditempatkan kulkas. Sekarang kita masuk ke area belakangnya dulu ya teman-teman. Nah, ini area backyardnya bisa digunakan sebagai service area. Salah satunya bisa ditempatkan di sini mesin cuci. Dan juga segala kabinet untuk menaruh segala keperluan untuk mencuci baju, teman-teman. Nah, kita maju sedikit kemari. Ada area yang sangat menyenangkan sekali, teman-teman. Kita punya satu ruangan untuk duduk-duduk di sini. Ya, juga masih ada taman kecil di belakang. Di sebelah kanan saya ada ruang tidur untuk ART. Dan juga ada kamar mandi untuk ART. Nah, ruangan ini buat saya sih sangat nyaman sekali, teman-teman. Selain buat pencahayaan dan juga sirkulasi udara ke dalam rumah. Yuk, kita masuk lagi ke dalam rumahnya. Di lantai satu ada satu kamar tidur. Bisa ditempatkan satu tempat tidur single. Ada bukaan kaca yang cukup lebar. Juga bisa ditempatkan satu meja untuk belajar atau juga untuk meja rias. Maju sedikit ke tempat di sebelah kiri saya ini ada satu kamar mandi yang lengkap dengan shower, wash taffle, dan toilet. Teman-teman, untuk supaya membuat ruangan yang kelihatan compact ini luas, di sini interiornya menggunakan kaca, teman-teman. Nah, jika teman-teman membeli rumah ini, kira-kira kalian mau mendesain seperti apa ruangan ini? Ya, kalian bisa tulis di komen. Sekarang kita mau ke lantai dua. Di lantai dua ini ada tiga kamar tidur. Kalian penasaran seperti apa? Yuk, kita naik ke lantai dua. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai di lantai dua ya. Di lantai dua ini ada tiga kamar tidur. Kita sekarang ke master bedroomnya dulu. Nah, ini master bedroomnya. Bisa ditempatkan satu tempat tidur ukuran queen size ya. Dengan bukaan jendela yang cukup besar ke arah luar. Juga di master bedroom ini bisa diletakkan satu meja untuk belajar atau meja kerja dengan kredensa. Dan juga di sebelah sini masih bisa ditempatkan lemari untuk pakaian. Di sebelah kiri daripada master bedroom ada satu kamar mandi untuk sharing. Yang lengkap dengan shower, toilet, dan juga wastafel. Nah, teman-teman, ini kamar tidur anak yang pertama di lantai dua. Ukurannya kurang lebih tiga meter kali tiga meter. Bisa teman-teman tempatkan satu tempat tidur ukuran segel. Di sini ada bukaan kaca yang lebar juga untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Juga masih bisa ditempatkan satu lemari untuk menimpan pakaian. Teman-teman, kita sekarang ke kamar anak yang kedua. Nah, ini kamar anak yang kedua. Di show unit ini digunakan satu tempat tidur bank bed. Jadi, di bagian atas bisa untuk tidur, di bagian bawah bisa untuk belajar. Dan masih ada space di sini untuk anak kalian bermain atau sambil duduk-duduk baca buku. Sekarang kita ke lantai tiga. Nah, lantai tiganya ini adalah etic room. Kita ke lantai tiga. Ini etic room, ruang favorit buat saya. Etic room ini bisa digunakan sebagai ruang bersantai atau ruang keluarga. Juga bisa digunakan sebagai ruang belajar. Kalau di sini, ditempatkan satu meja untuk belajar atau membaca buku. Juga ada satu bin bag untuk bersantai di sini. Bisa ditempatkan juga lemari untuk taruh-taruh buku. Bisa ditempatkan juga di sini kredensah. Satu kredensah. Teman-teman, keistimewaan dari etic room ini mempunyai area balkon di luar atau rooftopnya. Yuk kita lihat. Nah, balkon ini cukup luas, teman-teman. Bisa ditaruh bangku untuk duduk-duduk ngopi sore. Dan juga sambil bersantai dengan keluarga. Teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Bagus dan menarikkan rumahnya? Walaupun compact, tapi semua kebutuhan kalian sudah dapat dipenuhi dalam rumah ini. Teman-teman, bagi kalian yang berminat dengan rumah ini, silakan kontak saya, hubungi saya. Kita survei bareng ya. Jangan lupa klik link di bio atau WA saya. Jangan lupa juga, teman-teman, subscribe, kasih like, dan komen di channel saya. Supaya kalian bisa mendapatkan review properti yang berikutnya yang lebih menarik. Dan juga, teman-teman, jika teman-teman mau rumahnya juga di-review, bisa silakan menghubungi saya. Terima kasih, teman-teman. Salam!